Pemirsa Pegelaran Termega Festival Mega Wedding 2016 memasuki hari terakhir. Festival yang digelar sejak 15 Januari lalu itu mampu menarik pengunjung, khususnya bagi mereka yang telah merencanakan pesta pernikahan di tahun 2016. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Tika Bermau dan Abdullah Hawarudin, langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Tika, seperti apa suasana di hari terakhir ini? Antusias masyarakat di hari terakhir ini seperti apa? Ya, Carlos dan juga Pemirsa, pada hari ketiga ini di pameran atau acara event Mega Wedding di G-Expo Kemayoran ini cukup ramai dan memang keramaian dilihat dari banyaknya pengunjung yang mulai berdatangan dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan nanti diperkirakan akan semakin bertambah siang nanti dan akan berakhir pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan memang keramaian ini karena dalam event ini banyak sekali vendor yang ikut bergabung di mana vendor-vendor ini adalah vendor di dalam negeri ada sebanyak 250 vendor yang bergerak di bidang pernikahan mulai dari sewa gedung, catering makanan, fotografer untuk prawedding dan wedding, bridal, gaun pengantin, dan juga jas pria. Pengunjung nantinya bisa memilih karena produk yang ditawarkan pun bervariatif bisa berupa paket lengkap untuk kisaran harganya mulai dari 8 juta rupiah ke atas atau mungkin pengunjung juga bisa melihat produk satu per satu seperti tadi ada satu vendor yang bergerak di bidang sinematografi, dia itu bergerak dalam bidang fotografer dan juga video pada saat nanti prawedding dan juga wedding di mana tadi dia membuka harga untuk fotografer pada saat prawedding itu dimulai dari angka 5 juta rupiah dan juga tadi untuk fotografer pada hari H atau pada hari pernikahan dibuka pada dengan harga 15 juta rupiah dan memang pameran ini diadakan untuk memudahkan para pengunjung khususnya para pasangan calon pengantin untuk melihat atau mencari ide konsep nantinya seperti apa pernikahan yang akan diselenggarakan dan juga untuk melihat kira-kira berapa kisaran harga yang dibutuhkan untuk membuat acara pernikahan tersebut, Carlos. Iya, Tika kira-kira promo apa yang paling menarik di sana untuk misalnya saya yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan yang paling murah begitu, paket yang paling murah untuk bisa terjangkau gitu Banyak sekali paket-paket ini tergantung yang ditawarkan oleh para vendor-vendor Di sini ada 250 vendor yang bergerak di bidang pernikahan dan memang semua paket-paket mulai dari yang termurah ini ditawarkan berbeda setiap stun-stunnya dan di sini juga banyak sekali Carlos ternyata promo yang ditawarkan seperti transaksi pembelian minimal 2 juta rupiah mendapatkan hadiah langsung seperti peralatan dapur dan juga peralatan make-up dan juga nanti ada door price sebesar 50 juta rupiah untuk 5 pasangan calon pengantin dan di sini juga ada satu hadiah menarik yaitu grand price mobil Red New Senia di mana untuk setiap 250 ribu rupiah pembelian dari pengunjung akan mendapatkan 1 buah kupon undian dan untuk mengetahui lebih lengkapnya saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung di sini ada Mbak Tita dan juga Mas Heru di sini saya ingin bertanya tentang tanggapan terkait acara Mega Wedding Festival di G-Expo ini Selamat siang Mbak siang dan di sini datang ke sini untuk melihat-lihat atau mencari konsep seperti apa sekarang sih masih melihat-lihat cuma mungkin kalau misalnya ada yang menarik di sini sebenarnya banyak yang menarik sih itu mungkin kita bisa langsung juga untuk konsepnya kita tentuin gitu untuk produk-produk nih yang ditawarkan yang ditampilkan dalam ajang ini seperti apa cukup menarik menurut Anda? cukup menarik dari segi harga juga itu berkisar dari 80 sampai ada yang mahal juga 300 juta kemudian semuanya dari A sampai Z itu ada sih untuk dari mulai undangan sampai vendor tempat itu semuanya ada tadi dikatakan 80 juta sampai ada yang paling mahal ya ini kira-kira cukup terjangkau nggak sih Mbak? sebenarnya tergantung konsepnya juga cuma kalau misalnya dari range 80 juta sampai 300 itu masih cukup terjangkau sih untuk Mas sendiri gimana? kira-kira terjangkau nggak harganya nih? untuk harga sih relatif ya Mbak? kalau misalnya terjangkau dari 80 sampai 300 sih kita masih menurut saya sih masih bisa terjangkau lah untuk kalangan pasangan muda yang ingin menikah kan terus untuk yang produk-produk ditawarkan tuh jadi ada bonus-bonus menarik lah jadi semacam cashback atau misalnya kayak hadiah langsung terus kayak promo bulan madu gitu-gitu itu juga disini tawarin sih maksudnya lengkap lah untuk acara sebesar ini gitu berarti cukup menguntungkan ya untuk ajang mega wedding saat ini? iya iya untuk ya maksudnya itu menguntungkan lah buat kita jadi kita udah datang kesini kita nggak rugi terus kita juga bisa menikmati promo-promo yang ada disini seperti itu dan terakhir nih harapannya untuk mungkin event ini kan event tahunan harapannya kedepan ini seperti apa? untuk harapannya mungkin ini ya Mbak ya kalau misalnya undiannya kayak diperbanyak lagi atau promonya diperbanyak lagi jadi kan kita sebagai masyarakat umum menarik lah untuk datang kesini seperti itu dan untuk vendornya kalau bisa sih ditambahin lagi gitu terima kasih atas waktunya Mbak Tita dan juga Mas Heru dan memang Carlos pernikahan ini merupakan suatu momen yang besar dalam hidup dimana sebelum momen tersebut dibutuhkan persiapan yang cukup matang dan kita berharap dengan adanya event mega wedding DJ Expo Kemayoran ini dapat membantu seluruh pasangan calon untuk mendapatkan ide-ide atau konsep yang menarik untuk pernikahan mereka dan mereka juga dapat mengetahui kisaran harga apakah cukup terjangkau untuk acara besar mereka untuk sementara demikian Carlos yang dapat kami laporkan baik terima kasih Tika atas informasinya semoga banyak pesanan yang beruntung mendapat promo di sana ya selamat bertugas kembali